Yang ini saya akan merilis satu pengungkapan dari teman-teman Krimung bersama-sama dengan di Kelantar Sekulanya Kejayaan yang kita ketahui ada viral di media sosial sekarang ini sudah rame sekali adanya satu kejadian yang diawali dengan sabranan tetapi yang terjadi adalah sopir daripada kendaraan Roda Empat ini sempat mengeluarkan satu buah senjata api yang sekarang adalah viral di media sosial kemudian melihat hal tersebut dari Koldami Kerjaya untuk tim ada tim ini dari di telantas Koldami Kerjaya yang menangani masalah kecelakaan tersebut dan juga tim dari Krimung Koldami Kerjaya yang kemudian dengan sikap melakukan pelacakan profiling terhadap kendaraan yang memang sempat bergerak di media sosial dengan nomor pol B1673 tim kemudian mendata bersama-sama di atas kemudian mengetahui kalau kendaraan tersebut beralamat di daerah Jakarta Selatan daerah Patau Senayan kemudian bergerak ke sana melakukan pengejaran terhadap pelakunya dan pada saat sampai di kediaman memang sang sopir yang melakukan senjata api tersebut tidak di tempat tetapi melalui orang tuanya berhasil kita mengetahui di mana posisi daripada yang bersangkutan yang bersangkutan ditambahkan di salah satu parkiran mal di Jakarta Selatan kemudian sekarang sudah kita hadirkan di Polda Mekrojaya ini pesan salah satu pesan memang perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh tersangka yang inisial adalah MFA yang sekarang masih kita lakukan pendalaman kata pembersangkutan ini salah satu bukti yang memang hal yang tidak perlu kita ikuti para pelaku-pelaku dayang yang lain ya, pengguni-pengguni yang lain sebaiknya betul-betul memang mematuhi aturan lalu lintas kronologis diawali dari hasil pemeriksaan sekitar pukul 1 malam di jalan Kolonel Sugiono di Beren Sawit pada saat itu yang bersangkutan mengendarai kendaraan Fortuner dengan B1673 melintas di perempatan jalan dengan kondisi traffic light merah kemudian sempat menyenggol satu sepeda motor yang ditumpangi oleh seorang wanita yang terjadi setelah itu adalah yang bersangkutan dari jalan mobil marah-marah dan mengeluarkan senjata api sempat ada beberapa masyarakat baik itu online yang coba membantu wanita tersebut dan coba menghentikan kendaraan tapi setelah itu kendaraan melaju pergi meninggalkan korban dan sempat ada satu masyarakat yang memvideokan nilai kemudian viral di media sosial kami masih mendalami dari tim juga lalu unitas juga sedang mendalami oleh TKP dan juga sudah memeriksa ada beberapa saksi di TKP juga dari teman-teman kumpul dan meteor jaya masih mendalami si pengemudinya dengan inisial MFA nanti bagaimana kelanjutannya akan disampaikan kepada teman-teman media semua ini mungkin yang bisa disampaikan untuk awal sekarang ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati